Intro Kegiatan aksi kemanusiaan pengobatan gratis dan vaksinasi masal pasca banjir yang diselenggarakan pada hari kedua di kantor desa Sangata Selatan ini berlangsung lancar. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Kaltim Primakol bersama PMI Kutai Timur ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya warga Sangata Selatan yang pada Kamis 31 Maret kemarin mendapatkan pengobatan gratis pasca banjir. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sangata Selatan, Roni Wahyudi, bahwa warga Sangata Selatan sangat terbantu terutama warga yang terkena musibah banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan aksi kemanusiaan ini dan berharap kerjasama PT KPC dan PMI Kutai Timur terus berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Wahyudi, Kepala Desa Sangata Selatan, mengucapkan banyak terima kasih kepada PT KPC Sangata dan teman-teman dari PMI Kutai Timur. Karena apa? Pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis dan vaksinasi kemarin dilaksanakan di tempat kami sangat membantu masyarakat kami. Karena di Selatan Selatan kemarin telah terjadi musibah besar yaitu banjir. Dari pas ke banjir itu pasti ada akses yang ditimbulkan dari banjir itu. Makanya tepat sekali pengobatan gratis ini sangat membantu masyarakat saya. Anima masyarakat mengenai pengobatan gratis ini betul-betul sangat diharapkan. Semoga ke depan ini berlanjut dan harapan saya PT KPC dan teman-teman PMI juga rutin memberikan bantuan tersebut kepada desa kami. Kedepan mudah-mudahan ada kerjasama yang baik antara Desa Sangata Selatan dan PT KPC sebagai penyandang dana dalam pengobatan gratis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.